Welcome back to my channel my brother Jumpa lagi disini bersama saya John Itung Baiklah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini Saya akan share bagaimana cara flashing Asus Zenfone Go Atau X014D Atau ZB452KG Asus X014D Zenfone Go ZB452KG Yang mengalami hal seperti ini Ini terjadi kerusakan pada program Nah ini banyak aplikasi telah terhenti Dan saya rasa dan saya pastikan bahwa ini adalah kerusakan program Dan kita harus flashing Nah disini layanan-layanan terhenti dan kita tidak bisa ngapa-ngapain Baiklah langsung saja kita sediakan bahan-bahannya di bawah ini Kamu bisa download di link Saya sudah sertakan link deskripsinya Link downloadnya di deskripsi video di bawah ini Kita butuh firmware Kemudian minimal ADB Facebook Kemudian Qualcomm USB Driver Karena saya sudah menginstall Qualcomm USB Driver Maka disini tidak perlu saya praktekin lagi Langsung saja kita buka minimal ADB Facebook Jadi kita akan menginstallnya melalui ADB Ya Klik Yes Klik Next Next Ya Next Klik Next Install Oke Finish Ya kita keluarkan saja dulu Nah disini Kita ke firmware Ke firmware Filmwarenya ini untuk memudahkan kita rename saja ya Kita rename menggunakan nama user User Oke Nah Ini user Kemudian kita copy Kita copy Masuk ke data C Program file Program file Ya kita cari ADB Kita cari ADB Minimal ADB And Facebook Ya Nah yang ini Oke Kita copy Kan User Ya kita paste kan disini User tadi ya Continue Ya saya akan skip Untuk bersingkat waktu kita ya Ya Lagi proses ini Ya Saya tidak jadi skip Karena ada langkah yang harus dilakukan Nah HP nya kita persiapkan Kita matikan HP nya Oke Kita matikan HP nya dulu Nah jika sudah mati Sampai benar-benar mati Kita tekan tombol volume bawah Dan tombol power Secara bersamaan Ya Kalau sudah nyala Kita lepas Tombol power Dan tetap menahan Tombol volume bawah Kita tunggu saja Ya disini kita bisa lihat Usernya Sudah Ter copy Baiklah Nah disini Juga sudah Masuk ke menu recovery Nah disini Apply update from ADB Kita pilih Yang nomor 2 ini Kalau sudah Kita pilih Menggunakan tombol power Ya Nah ini Kemudian Kalau HP nya sudah ready Seperti ini Dan tidak lupa Kita harus menginstall USB driver ya Kalau tidak Menginstall nya Maka HP tidak akan Bisa terkoneksi Dengan PC Atau laptop kita Kita buka dulu ADB nya ini Nah oke Apakah bisa Coba kita klik kanan Run as administrator Kita klik yes Apakah harus kita tutup dulu Coba yang di desktop Iya Nah di desktop bisa Nah kemudian Kalau sudah Kita koneksikan HP kita Ke PC ya Menggunakan kabel data Yang berkualitas tinggi Atau bawaan Saya menggunakan kabel data Berkualitas tinggi Merk Vivan Oke Nah ini Kalau sudah Dia pasti akan Terdeteksi Di Command Prom Atau CMD ini ya Iya Saya lupa Kita ketikan ADB Devices ADB ADB Devices Kita klik Enter Tekan enter Iya Nah ini Sudah muncul Kode Set load Ya Ini Iya Kemudian Kita ketikan lagi ADB Set load Set load Spasi User Dot Dot Zip Ya User Oh salah men Oke ADB Set load User Dot Zip Kita tekan Enter Oke Ini adalah Proses Pengeflashan Nah ini Kita bisa Lihat Nah ini Satu persen Dua persen Iya Sambil Ini juga ya Jadi Jadi kalau sudah Seperti ini Kita tinggal Menunggu Selesai Saja ya Sampai 100% Dan disini Tidak ada langkah Apa-apa yang harus Dilakukan Kita tinggal Menunggu Saja Sampai Selesai Kalau sudah Selesai Biasanya Dia akan Kembali Ke Menu recovery Seperti awal Kemudian Kita Langsung Reboot Atau Restart Oke Semoga Ini bisa Berhasil Baiklah Disini Sudah 5 6 6% Baiklah Saya akan Skip video ini Untuk Mempersingkat Waktu kita Karena Disini Tidak ada Langkah-langkah Yang harus Dilakukan Kita tinggal Menunggu Santai Sambil Kita Ngopi Nah Ini Sudah 7% Mungkin Prediksi Saya Sekitar 10 Menitan Gak Sampai 7 Atau 8 Menitan Tapi Yaudah Saya Skip Aja Dulu Oke My Brother Nah Disini Tadi Gak Sempat 100% Saya Video Tadinya Sudah 97% Pas Mau Saya Video Langsung Koncat Ke 100 Dan Langsung Di Otomatis Complete Seperti Ini Install From ADB Complete Dan Disini Sudah Selesai Baiklah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Reboot System Now Ya Ya Dan Sekarang Kita Bisa Lepas Kabel USB Tapi Gak Apa Gak Usah Dilepas Karena Ini Mau Dices Apa Sambil Dices Maksudnya Nah Disini Ketika Kita Mau Menghidupkan HP Ini Ini Kan Baru Selesai Flashing Jadi Memakan Waktu Yang Sedikit Lama Sekitar 5 Sampai 10 Menit Maka Dari Itu Saya Akan Skip Video Ini Untuk Mempersingkat Waktu Kita Nah Oke Sudah Hidup Tapi Disini Ada Bacanya Android Is Upgrading Nah Disini 5 Off 31 Saya Akan Skip Lagi Untuk Mempersingkat Waktu Yang Ada Finishing Boot Ya Nah Apakah Sistem Terhenti Tadi Masih Akan Muncul Lagi Coba Kita Klik Next Oke Minta Connect Sama Wifi Kita Dulu Katanya Ya Connect Apakah Ini Bisa Berhasil Lama Ini Apa Saya Perlu Skip Ya Untuk Mempersingkat Waktu Yang Ada Ya 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 Sudah Coba Agree Oh Apakah Apakah Ini Meminta Akun Google Coba Kita Klik Next Tidak Bisa Berarti Kita Harus Memasukkan Akun Google Nah Karena Disini Orangnya Sudah Lupa Maka Kita Akan Membaipasnya Baiklah Saya Nyatakan Video Ini Apa Flashing Kali Ini Berhasil Dan Jika Anda Ingin Melihat Tutorial Tentang Pembaypasan Asus Zenfone Go Atau X 014 D Atau Z B Berapa Tadi Lupa Saya 5 425 KG Ya Kalau Saya Tidak Salah Ya Itulah Pokoknya Baiklah Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Anda Solusi Saya John Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ini Video Pembaypasannya Pembaypasan Google Akunnya Saya Akan Sertakan Link Videonya Di Deskripsi Video Di bawah Ini Baiklah Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Bro